Pemirsa Presiden Jokowi memberikan izin kepada sejumlah menteri yang ingin maju sebagai calon legislatif. Ya, namun ada beberapa posisi menteri yang dilarang Jokowi untuk ditinggalkan selama masa kampanye caleng. Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan beberapa menteri akan maju sebagai calon legislatif untuk mendongkrak suara partai di dapil masing-masing. Majunya menteri-menteri tersebut atas izin dari Presiden Jokowi. Beberapa menteri yang akan maju dari PDI Perjuangan, antara lain Puan Maharani dan Yasaunalauli. Namun beberapa posisi menteri seperti menteri dalam negeri, menteri luar negeri, sekretaris kabinet, menteri keuangan, menteri pertahanan, dan menteri sekretaris negara tidak diperbolehkan Jokowi untuk maju sebagai caleg karena bisa mengganggu performa kerjanya. Ya sudah, saya kan latar belakang partai politik. Saya ditugaskan partai, saya sudah lapor Bapak Presiden. Lapor, saya mengatakan bahwa saya akan melakukan kerja-kerja saya dengan baik, sudah menata dengan baik, waktu cuti weekend aja ambil. Memberikan arahan bagi siapapun menteri yang akan maju tetap memprioritaskan tugas-tugas utamanya dan mereka diizinkan untuk melakukan sosialisasi di dapil masing-masing hanya pada saat Sabtu Minggu. Sehingga tidak mempengaruhi kerja yang bersangkutan.